Intro Laba-laba adalah hewan yang unik dan menarik. Mereka adalah hewan pembangun yang mampu merajut untayan sutra hingga membentuk jaring dengan tingkat kompleksitas geometris yang sangat rumit. Selain rumit, jaring laba-laba juga memiliki ketahanan terhadap air, serta mempunyai kekuatan lima kali lebih besar ketimbang baja dalam ukuran yang sama dan dua kali lebih lentur dibandingkan serat nilon. Benda yang sering ditemukan di langit-langit rumah atau bangunan tersebut ternyata memiliki rahasia tersendiri yang membuatnya begitu tangguh. Mereka adalah kombinasi antara kekuatan dan kelenturan. Dalam film Spider-Man, jaring laba-laba bahkan digambarkan dapat menahan laju kereta cepat dan menghentikannya. Dan hal itu bukan sebatas fiksi ilmiah, melainkan sebuah fakta yang jarang disadari oleh banyak orang. Jaring laba-laba Jaring laba-laba merupakan salah satu material terkuat yang diciptakan secara alami oleh alam sejak 300 juta tahun yang lalu, yang oleh para ilmuwan disebut sebagai baja biologis atau biobaja. Menurut mereka, jaring laba-laba lebih kuat dari baja dan lebih keras dari kevlar. Serat karbon ringan yang dikenal sangat kuat dan merupakan bahan utama dari lompi anti peluru. Kekuatan jaring laba-laba hanya dapat dikalahkan oleh kuarsa yang meleleh. Dan karena kuatnya serat pada jaring laba-laba, para ilmuwan mengembangkannya sebagai bahan tekstil tahan peluru, bodi mobil, penguat material komposit untuk peralatan elektronik, serta bahan pesawat terbang. Meski dinilai lebih kuat dari baja, jaring laba-laba sangat mudah putus atau rusak ketika disentuh atau dibersihkan manusia. Demikian itu disebabkan jaring laba-laba terbuat dari sutra yang sangat tipis, dengan diameter dua kali lebih tipis dibanding sehelai rambut manusia. Bahkan, jika baja dibuat setipis itu, ia akan mudah putus atau rusak. Sebaliknya, jika jaring laba-laba memiliki ukuran yang sama seperti baja pada umumnya, mereka akan lebih kuat segaligus lebih ringan. Laba-laba membuat jaring mereka dari sutra, serat alami yang terbuat dari protein. Dengan keahliannya, mereka menenun jaring menjadi sebuah sarang yang segaligus berfungsi sebagai jebakan untuk mencari mangsa. Makhluk dengan ukuran otak yang jauh lebih kecil dari manusia itu, mampu menciptakan struktur yang sangat elegan, rumit, dan presisi geometris. Mereka membuat jaringannya sedemikian rupa, agar setiap kerusakan hanya terjadi secara lokal. Yang dengan demikian, struktur keseluruhan jaring mereka tetap bisa bertahan. Sebuah konsep yang juga diterapkan dalam sistem jaringan komputer. Laba-laba bekerja dalam gelap. Mereka membangun jaring dengan menggunakan pengelihatan malam dan kecerdasan buatan untuk melacak dan merekam setiap gerakan delapan kakinya. Mereka menggunakan jenis sutra yang berbeda untuk membuat satu jaring. Ketika memulai konstruksi, mereka menggunakan sutra ampulla utama sebagai tali untuk menarik dirinya dan sutra ampul kecil sebagai perancah sementara. Selanjutnya, sutra ampulla utama membentuk kerangka jaring laba-laba yang kemudian diisi dengan sutra falagelifom membentuk jaring-jaring heksagonal. Sutra falagelifom lebih lengket dan lebih elastis sehingga cocok untuk merangkap mangsa. Benang-benang tersebut kemudian disatukan dengan sutra piriformis yang menguatkan strukturnya. Kemudian, apabila terdapat mangsa yang terperangkap, mereka akan membungkusnya dengan sutra asinifom. Terima kasih telah menonton!